Jadi korupsi besar-besaran sebenarnya dimulai memang dari Orde Baru, tetapi masih lebih terbatas yang membedakan sekarang, kalau korupsi sekarang kan terbuka Pak Akbar sendiri tahu kan, kita tiap hari bisa melihat hari ini, kemarin ada seorang bintang tiga ketangkap. Kemarinnya berapa, hari ini yang lucu ada seorang mantan ketua mahkamah agung dilepaskan oleh pengadilan pada ketahuan bahwa dia memang melakukan hal itu. Nah, faktor-faktor ini menurut saya, kalau berlanjut tidak ada sesuatu langkah yang diambil, negara ini paling tidak stagnan, kalau bukan bubar. Karena apa? Berdasarkan pemahaman historis saya, berbagai negara disebabkan oleh karena korupsinya, akhirnya hancur juga. Anda lihat Syria, Yemen, Filipina, dan juga pada batas tertentu kita pada awal memasuki Orde Baru, dan kemudian setelah Orde Baru juga hancur. Terima kasih telah menonton!